Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto pada kasus perintangan penyidikan dan pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Majelis Hakim menyatakan dakwaan yang dibuat oleh JPU telah memenuhi syarat formil dan juga material. Majelis Hakim menolak nota keberatan yang diajukan Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto dua terdakwa kasus perintangan penyidikan atau Obstruction of Justice dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Penolakan eksepsi kedua tersangka karena Hakim menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan material. Hakim pun memerintahkan JPU untuk melanjutkan kasus ini ke tahap pembuktian dan menghadirkan saksisasi kemuka persidangan. Sidang akan dilanjutkan pada 17 November dengan agenda pembuktian dengan menghadirkan 13 saksi dan beberapa alat bukti lainnya. Ya kami tanggapannya setelah ini ya bersiap dengan pembuktian dan kami akan siap-siap untuk pembuktian lebih detail. Maka tadi kami juga tanyakan siapa yang akan dihadirkan, 13 itu sehingga juga kami punya persiapan. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Baikuni Wibowo disebut bertukas untuk menggandakan dan menghapus rekaman CCTV di Kompleks Perumahan Polri Durantiga. Sementara Cukbut Rantol didakwa berperan menyimpan dua dekoder vital CCTV di Kompleks Perumahan Polri Durantiga. Dari Jakarta Yoladu Yanti, Ilham Elias, dan Ilyansyah, I News. Berlaporkan